Selamat malam Bapak Ibu semua Semua kehormatan bagi saya untuk bisa hadir disini Untuk sharing dengan kebaikan Tuhan dalam hidup saya Salam kenal semua, nama saya Eliana Binsawan Dan usia saya 19 tahun Saya berdoa biar Tuhan yang pimpin sharing saya hari ini Agar apa yang saya sampaikan dapat memberkati, dapat menginspirasi Dan dapat cari jawaban doa bagi kita semua Saya bisa ada sampai hari ini Itu semua sama sekali, bukan karena kehebatan atau kepimparan saya sendiri Tapi itu semua karena kehebatan dan kebaikan Saya sangat terberkati dengan rendungan doa, terima kasih banyak Pak Ini adalah beberapa dari sekian banyak orang yang kami bantu Melalui dayasan kami, Subchef Ada anak-anak di Papua yang setiap hari mereka harus menemukan perjalanan 4 jam Untuk pergi ke sekolah, tanpa alas kaki, melewati kebatuan Ada juga anak-anak yang saat mereka lahir, mereka sudah terkena penyakit berat Saya percaya Tuhan bisa saja memposisikan saya di posisi mereka Tapi saya juga percaya bahwa bukan suatu kebetulan saya bisa ada di posisi saya sekarang Dimana 5 tahun yang lalu, Tuhan memberikan kami sebuah visi Sebuah panggilan itu percayaan untuk melakukan apa yang kami bisa Dan menggunakan apa yang kami punya Untuk membantu mereka Saya ingat sekali 3 tahun yang lalu, di tahun 2016 Saat saya berusia 16 tahun dan hak saya 18 tahun Kami membuka cabang rumah belajar kami yang pertama di Jakarta Saat itu kami cuma punya 5 juta rupiah Karena di bulan itu lagi banyak alokasi dana untuk anak-anak yang terkenal penyakit berat Karena sifat bantuannya ergi Sedangkan kita sudah menemukan rumah yang tepat untuk kita bisa kontrakan jadi rumah belajar Tapi biaya kontraknya secah 50 juta rupiah Dan itu deadline-nya sudah agak mepet, jadi jujur kita khawatir Walaupun mau pokok udah bilang, tenang aja Nanti kalau gak cukup, mau pertanyaan tambahin Kita berusaha untuk merespon tantangan ini sebaik mungkin Yang pertama yang kita lakukan adalah untuk berdoa dan mengucap syukur Kita berdoa untuk Tuhan yang cukupkan Dan saya percaya bahwa ada kuasa dalam doa Dan saat kita berdoa, kita sedang memberikan Tuhan kesempatan untuk bicara dengan Tuhan Dan hanya Tuhan yang bisa memberikan kita ketenangan dan gedamaian Dan yang kedua yang kita lakukan adalah untuk berusaha dan taat Saya percaya ada bagian yang kita harus lakukan Ada bagian yang kita harus kerjakan Dan kita harus lakukan bagian kita semaksimal mungkin Sebaik mungkin Dan biarkan Tuhan yang lakukan bagiannya Di situ kita bukan cuma berdoa dan tunggu mujizat terjadi Tapi di sisi kita, kita berusaha untuk memikirkan cara, memikirkan solusi Kita coba cari strategi untuk meningkatkan pejualan bisnis kita di bulan itu Akhirnya kita bisa bayar belia kontrak 50 juta rupiah Dan yang ketiga adalah kita bersandar dan mengandalkan Tuhan Mengandalkan kekuatan dan kemampuan Tuhan Karena kita manusia biasa, kita terbatas Tapi Tuhan tidak terbatas Dan mujizat ini adalah Set hari itu kita harus tanat tangan kontrak Dan melakukan pembayaran Kita punya 50 juta rupiah di tangan Itulah matematika Tuhan Tuhan lihat iman percaya kita kepada Tuhan Dan Tuhan lihat kerja keras kita Untuk melakukan bagian kita Saya juga percaya bahwa Ada maksud, ada tujuan Dari segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita Dan Tuhan tidak akan memberikan kita Cobaan Melahirin batas kemampuan kita Dan Tuhan paling tahu kapasitas kita Saya percaya Tidak ada hal Sekecil atau sebesar apapun Yang terjadi Tanpa seizin Tuhan Dan saat ada tantangan terjadi Dalam hidup saya Ini adalah pertanyaan yang saya tanyakan Ke diri saya sendiri Apa saya mau dibentuk Karena masalah atau tantangan Membuat saya keluar dari zona nyaman Membuat saya pakai apa yang Tuhan memberikan Tuhan memberikan kita semua Banyak sekali resources Banyak sekali sumber-sumber Seperti hikmat Hikmat untuk berpikir Hikmat untuk mencari jalan Mencari solusi Tuhan memberikan kita kebijaksanaan Dari situ Saya belajar Untuk punya mindset Yang tidak jadikan tantangan Sebagai sebuah hambatan Karena justru Dari tantanganlah Tuhan sedang memberikan kita Kesempatan Untuk melihat dan merasakan Pertolongan Tuhan Kebaikan Tuhan Dan mujizat Tuhan Dalam hidup kita Selama perjalanan kita Saya juga belajar Untuk pakai berkat yang Tuhan Percayakan dalam hidup kita Berkat-berkat seperti Waktu Tenaga Energy Hikmat Kelebihan Dan aku belajar Untuk tidak lagi tanya Tuhan Tuhan kapan saya bisa sukses Atau kapan saya bisa capai Posisi yang saya inginkan Belajar untuk Tidak lagi tanya Tuhan Tuhan kenapa Saya dipilih untuk Melewati begitu banyak cobaan Yang sulit Karena saya percaya Tugas kita Adalah untuk berdoa Percaya Dan setia Saya belajar Untuk tidak lagi Belakang sama Tuhan Tuhan Nanti kalau saya sudah sukses Kalau saya sudah capai Posisi seterhentu Saya baru mau punya Komitmen ini dan itu Saya baru mau lakukan ini dan itu Saya belajar untuk lakukan dulu sebelum diberikan To be and do Before you're given Dan untuk menghargai Mensyukuri Dan memakai apa yang kita punya sekarang Karena Tuhan memberikan kita banyak sekali resources Banyak sekali kelebihan Untuk kita pakai semaksimal mungkin Untuk berkarya di bidang kita masing-masing Dan yang paling penting adalah Perjalanan rohani kita bersama Tuhan Itu bukan sebuah kompetisi Di mana siapa yang sampai di garis Finish the world It's a journey Sebuah perjalanan Yang membutuhkan waktu Membutuhkan proses Membutuhkan kesetiaan Kesabaran Dan ketaatan So let's run in our own ways Dan bersyukur Atas perjalanan hidup kita Masing-masing Dan saya percaya Saat ada tantangan dalam hidup kita Saat ada masalah Atau bahkan Saat kita sedang menerima berkat Tuhan Tuhan sedang melihat hati Dan respon kita Apa kita tetap setia Apa kita tetap berdoa Atau kita malah menjauh dari Tuhan Aku belajar Untuk konsisten Bersama Tuhan Suka maupun buka I love this one quote Which says May I never forget That on my best day That I still need God As desperately As I did On my worst day Juga belajar Bahwa saat kita setia Dengan hal kecil Tuhan akan percaya Hal yang lebih besar lagi Untuk setia Mengelola Apa yang dipercayakan Tuhan Dalam hidup kita Mungkin Kita belum ada Di posisi yang kita inginkan Tapi Tuhan Lihat segala sesuatu Yang kita lakukan He sees And he multiplies Aku belajar Untuk berusaha Melakukan Apa yang Tuhan Ingin aku lakukan Bukan apa yang Gampang aku lakukan Dan belajar Untuk punya hati Yang bukan Aku Tuhan marah Tapi karena sayang Sama Tuhan Kita jadi maut Dan Gak apa Orang lain Gak lihat Apa yang kita lakuin Gak apa Orang lain Gak tahu Apa yang kita lakuin Atau mungkin Kerja keras kita Orang lain yang mati Karena yang paling penting Adalah siapa kita Di mata Tuhan Tuhan maha besar Tuhan maha adil Dan Tuhan bisa melihat Dan merasakan Ketulusan kita Dalam melayani Tuhan Dan selama perjalanan kita Di sub-share Perjalanan kita itu Tidak seindah Atau semunus Yang terlihat di social media Banyak sekali masalah Banyak sekali tantangan Yang tidak mungkin Dapat dilewati Oleh remaja biasa Seperti kami Tapi Tuhan Tuhan adalah sumber Kekuatan terbesar kami Dan Tuhan adalah penolong Yang tidak pernah terlambat Selalu tepat Pada waktunya Saya percaya Bahwa Tuhan selalu Menyertai kami Selama perjalanan kita Dan saya ingat Lima tahun yang lalu Di tahun 2014 Awal perjalanan kami Di sub-share Saksimusia 14 tahun Dan takasnya 16 tahun Kami terjun ke kolom jembatan Untuk membantu pendidikan Anak-anak di sana Suatu hari Kita dimarahin Sama ibu-ibu di sana Mereka bilang Mereka bilang Ngapain suruh anak saya belajar Mendingan mereka Kamu yang dapat uang Emang belajar di sini Dapat uang Lalu kami diusir Penolakan itu Yang datang dari orang Yang kami bantu Sangat merukai hati kami Tapi saya bersyukur Karena hari itu Penolakan itulah Yang membuka mata Pikiran dan hati kita Bahwa visi kita Lebih besar dari segala tantangan Dan segala penolakan Dan disitu saya bersyukur Bahwa Tuhan Ajarin kita Untuk rendah hati Dan untuk menyingkirkan Semua ego Tapi inti dari kesaksian ini adalah Where God guides He provides Kalau visi itu datangnya Dari Tuhan Dan kita lakukan bagian kita Dengan baik Dan punya niat yang baik Tuhan pasti akan Menyertai kita Dan Tuhan akan Memberkati kita Dengan apa yang kita butuhkan Kita gak perlu khawatir Kalau sebelumnya Saya sharing tentang Bagaimana Tuhan Mencukupi kita Dalam segi finansial Saat kita mau Buka rumah belajar kami Yang pertama Disini Tuhan Memberikan kami Kekuatan Dan kemampuan Untuk memaafkan Orang yang telah Melukai hati kami Dan Tuhan yang memberikan kami Kebesaran hati Untuk bisa membalas Kejahatan Dengan kebaikan Dan itu gak gampang Suatu hari Saya baca Sebuah renungan malu And it says Has God ever asked you To do something Really special For somebody Who hurt you If so I am sure That like me You found it difficult to do Perhaps You have spent A lot of time In your life Blessing someone Who never blesses you In return In that case Don't become bitter And trust God That He will reward you Apa Tuhan Pernah menurut Anda Untuk melakukan Sesuatu yang special Untuk orang yang telah Berkaya hati Anda Jika iya Saya yakin Seperti saya Anda rasa sulit Untuk melakukannya Atau mungkin Anda menghabiskan Banyak waktu Di hidup Anda Untuk memberkati orang Yang tidak pernah Memberkati Anda Balik Situasi itu Jangan kecewa Dipercaya Bahwa Tuhan Akan membalas Semua kebaikan Dan ketulusan kita Selama perjalanan kita Saya juga belajar Untuk setia dan tak Untuk gak lagi Tanya Tuhan Tuhan why me Jesus why me Tuhan kenapa saya Punya niat yang baik Membantu orang Tetap aja ada masalah Kenapa Tuhan gak bisa Bikin jalannya Bungus-bungus aja Aku belajar untuk Gak lagi berdoa Sama Tuhan Tuhan jauhkan aku Dari segala masalah Aku berdoa Sama Tuhan Aku bilang Tuhan aku tahu Tuhan tahu Yang terbaik Untuk aku Aku berdoa Tuhan yang memberikan aku Kekuatan Kemampuan Kebijaksanaan Arahan Dan kebesaran hati Untuk bisa melewati Segala sesuatu Yang Tuhan percayakan Terjadi dalam hidup aku Aku yakin Perlu waktu Perlu proses Untuk mujizat terjadi Kalau segala sesuatu Terjadi begitu instan Kita gak akan deket Sama Tuhan Kita gak akan Lakukan yang terbaik Dan kita akan anggap Itu sudah seharusnya terjadi We take things For granted Dan karena kebaikan Tuhan Rumah belajar Subshares Telah beroperasi 6 provinsi Di seluruh Indonesia Jakarta Jogja Mias Bondowoso Papua Dan Boyolam Dan itu semua Karena mujizat Dan kebaikan Tuhan Karena Tuhan yang buka jalan Dan pertemukan kita Dengan orang yang tepat Pada waktu yang tepat Dan karena penyertaan Tuhan Selalu ada Bersama kami Dan kita semua Poin saya yang terakhir adalah Hambatan atau masalah Adalah berkat Loh kok berkat ya Saya percaya Di balik setiap masalah Ada rencana Tuhan Yang indah 6 tahun yang lalu Saat saya belum kenal Tuhan Saya percaya Bukan suatu kebetulan Saya bisa memutuskan Untuk ikut mama saya Makan siang Dengan teman SMN-nya Teman mama Beliau adalah seorang pengusaha Supplier furniture Seperti Kursi atau meja Untuk perhotelan Perkantoran Dan proyeknya tuh Bisa besar Suatu hari Beliau dan tim Sedang menyusun Sebuah proposal Untuk memenangkan tender Yang nilainya sangat fantastis Sampailah di hari itu Mereka serahkan proposal itu Dan setelah 5 jam Mereka dapat kabar Pemperusannya Kalah tender Dan saat beliau Mendengar kata tersebut Dalam hati Dia refleks bilang Puji Tuhan Hebat ya Itulah sikap yang Tuhan mau Sementara tim Dan staffnya Semua kecewa Dan sedih Karena siapa sih Yang gak mau menang Proyek yang nilainya Sangat fantastis Lalu beliau Balik ke rumah Dan dia Dijau ulang Proposalnya Dan guess what he found Ternyata Harga Quotation Atau tawaran Yang tercantum Di proposal itu Kurang satu digitnya Kurang satu nolnya Kalau perusahaan yang menang Perusahaannya Terancam bangkrut Karena perugian itu Satu kesaksian itu Sangat mengubah hidup saya Saya belajar Untuk jadi orang yang lebih bijaksana Dan lebih beriman Kepada Tuhan Sering sekali dalam hidup Kita pikir Kita sedang mendengar Kabar buruk Atau mungkin Apa yang kita inginkan Tidak terjadi We never know What God is protecting us from We never know What God is saving us from Kita gak tau Tuhan lagi lindungi kita dari apa Tuhan lagi jaga kita dari apa Karena Tuhan yang paling tau Apa yang baik untuk kita Dan apa yang buruk untuk kita Dan rencana Tuhan Selalu yang terbaik Saya gak tau Bapak Ibu disini lagi Punya perkumpulan apa Atau lagi ada dalam posisi apa Mungkin ada diantara kita Yang mau promosi dalam karir kita Mau menangkan Sebuah proyek Mau peluang usaha baru Mau memenangkan penghadap Gak ada salahnya Karena Tuhan selalu Mau pertumbuhan Terjadi dalam hidup kita Tuhan mau kita semakin maju Semakin sukses Semakin jadi berkat Untuk banyak orang Tapi saya belajar Bukan saat kita sudah Lakukan bagian kita Semaksimal mungkin Dan kita punya niat yang baik Biarlah Tuhan Yang melakukan bagiannya Biar apa yang jadi Kandang Tuhan Yang terjadi Saya belajar Untuk gak lagi doa sama Tuhan Tuhan biarkan saya yang menang proyek ini Biarkan saya yang menang penghargaan ini Saya berdoa sama Tuhan Saya bilang Tuhan Aku tahu Tuhan Pasti kasih aku yang terbaik Dan yang terbaiklah yang datang dari Tuhan Yang akan terjadi Kalau dengan aku menang proyek ini Dengan aku menang penghargaan ini Aku jadi orang yang lebih baik lagi Maka Tuhan mohon Buka jalannya Tapi kalau dengan aku menang proyek ini Dengan aku menang penghargaan ini Aku gak jadi orang yang lebih baik lagi Tuhan mohon tutup jalannya Dan saya percaya bahwa Tuhan dapat membuat Sebuah ujian Menjadi sebuah kesaksian yang indah Kalau bukan karena kita melewati Begitu banyak masalah Begitu banyak tentara Selama perjalanan kita Kalau bukan karena 6 tahun yang lalu Saya mendengar kesaksian dari teman mama Saya gak mungkin bisa berdiri hari ini disini Untuk sharing tentang kebaikan Tuhan And how great God is in our lives Saya juga belajar untuk Ambil setiap kesempatan Dalam setiap berumuran Untuk menjadi lebih dekat dengan Tuhan Untuk peka dengan keadaan Karena mungkin Tuhan kasih aku cobaan Karena Tuhan lihat Aku lagi jauh sama Tuhan Tapi Tuhan tahu Saat ada masalah Aku gak bisa selesai masalah itu sendiri Aku pasti akan jalan lebih dekat lagi Bersama Tuhan Dan apapun menjadi kegagalan kita Apapun menjadi perumuran kita Tuhan bisa mengubah segala kegagalan Menjadi keberhasilan yang ajaib Dan Tuhan bisa mengubah Segala keban menjadi berkat Dan saya percaya Tuhan punya visi dan tujuan yang besar dan positif di hidup kita semua Dan Tuhan terus berkarya dalam hidup kita Dan kita semua bisa berdampak positif dan sukses di bidang kita masing-masing Saya percaya Tuhan bukan cuma mau pakai orang yang pintar atau orang yang sukses Untuk bisa jadi berkat untuk banyak orang Tuhan mau pakai siapapun juga yang siap diajak Siap dibentuk oleh Tuhan Kasih Tuhan itu universal Dan kita ikut Tuhan Bukan berarti kita gak bisa gagal Atau kita gak akan punya masalah Tuhan gak janjikan langit selalu diri Tapi Tuhan janji akan selalu ada bersama kita Untuk melewati segala Dan kabar baiknya adalah Saat kita jalan bersama Tuhan Tangan Tuhan yang menopang kita Dan Tuhan bisa mengubah segala kegagalan Menjadi sebuah kemenangan yang ajaib Dan yang paling penting adalah Kegagalan kita dalam hidup Tidak akan bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita Saya percaya berkat Tuhan Sudah disediakan dalam hidup kita semua Tugas kita adalah untuk jalan di dalamnya Tuhan Dan menggunakan caranya Tuhan Dan apapun yang jadi pergumulan kita Don't give up on God Because God never give up on us Jangan nyerah sama Tuhan Karena Tuhan gak pernah nyerah sama kita Dalam kondisi apapun Dalam situasi apapun Sudah ditolong Tuhan atau belum ditolong Tuhan Sudah sembuh atau belum sembuh Masih dibawah atau sudah di atas Hidup kita adalah anugerah Dan itu semua karena kebaikan Tuhan Dan percayalah bahwa Tuhan akan balas Dan multiplikasikan semua kesetiaan Kesabaran dan ketaatan kita Pada waktu yang tepat Dan dengan apa yang Tuhan tahu Paling berarti dalam hidup kita Dan biar apapun yang kita lakukan Segala tindakan dan sikap kita Menjadi cerminan kebaikan Tuhan Dalam hidup kita God is not done yet Be patient Everything will be beautiful in his time Dan yang terakhir We are not starting equal But it's about what we do With what God has given us That determines the fruit that will harvest Kita semua punya visi, tujuan, pekerjaan, timing, passion, panggilan Yang berbeda-beda Tapi bagaimana kita mengelola Apa yang dipercayakan Tuhan Dalam hidup kita Itu yang akan menentukan Buah yang kita akan petik Terima kasih Dan Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih